halo halo apa kabar ya apa kabar kabar apa kabar kabur kabar baik ya semua ya senang lagi ketemu lagi sama roma diurama sini saya akan langsung aja ya mengunboxing sekarang bukan sementara bukan figur dulu saya menemui beberapa hal dimana saya harus merawat mainan atau figur mungkin atau miniatur saya gitu ya nah mainan skala-skalaan gitu ya dengan treatment-treatment khusus yang memerlukan check out-check out barang tertentu ya entah itu apa karena sendi letoi macam-macam gitu ya karena faktor U ini ya dari mainannya gitu ya dari figurnya dan disini kemarin saya sempat membeli topcoat marker ya Gundam gitu nah pada saat itu saya gagal ya untuk namanya coba-coba mungkin silakan teman-teman mungkin ada yang mungkin punya tips-tips lain saya mencoba untuk me treatment treatment ini ya yang kiwil-kiwil nih sebagai contohnya ini ya Wolverine favorit saya kecil-kecil cabe rawitnya dengan ini ya ternyata ini saya memang awam sekali di dunia per Gundaman tentang rawat-merawat gini ya gitu bahkan dari segi nama-nama Gundam saja tipe-tipenya saya juga masih sangat awam kecuali Gundam-gundam yang memang saya eksklusifkan untuk favorit saya seperti Dragon Gundam Gundam kemudian Senlong gitu ya nah seperti itu atau mungkin Stripe itu saya tahu walaupun sedikit ya just view ya gitu ini kemarin saya coba-coba aja memperhatikan diri membeli saya coba untuk aplikasikan ke sini supaya nggak kiwil-kiwil ternyata dia gagal ya dia hanya membentuk seperti lapisan luar mirip seperti kalau kering itu ya mirip seperti lem kertas povinal ya merk povinal jadi setelah kering dia akan seperti ketika di kelupas begini dia akan mengelupas seperti apa ya seperti daki putih gitu ya mohon maaf ya daki gitu ya itu nah itu tidak bisa ya jadi apalagi di permukaan seperti ini dan ini saya juga untuk plastiknya saya juga khawatir nih teman-teman kalau menggunakan lem panas mirip seperti Alteco atau macem-macem ya ya itu khawatirnya meleleh gitu ya bahkan lem castol saja yang bermerek castol itu saya pernah mengaplikasinya mengaplikasikannya pada apa bahan plastik tertentu dalam mainan itu dia melelehkan mainan tersebut ya wah ayah api lagus ya bahaya sekali gitu ya nah jadi memang mungkin bukan peruntukannya gitu nah sekarang saya coba untuk membeli yang katanya teman-teman dunia pergundaman ya nah saya kan konsul-konsul gitu ya namanya orang alam gitu ini membeli namanya nah bentar saya singkirkan dulu eh apa nih Gundam Enamel Gundam Enamel Polish ya Enamel Polish Joint Fixed nah cairan artikulasi Titan Loose Joint ya mengeratkan lagi join-join yang loose ya nah ini kebalikan dari eee joining terlalu seret pada apa OP01 saya kemarin tuh Optimus apa KO dari Buzzworthy Bumblebee tuh ya Optimus Prime yang versi apa ROTB ROTB ya Rise of the Beast itu itu kan terlalu seret seret ya nah terlalu too tight ya nah ini terlalu longgar ini kebalikan kalau untuk terlalu longgar saya akan menggunakan ini nah begitu kita langsung ya mengunboxing mengunboxing ini karena minta diunboxing nih nah gitu ya saya beli di mana nih Arisu ya Arisu seperti itu mungkin teman-teman sudah familiar oke kita lihat nih ya katanya ini berbentuk cairan apa maksudnya di review-review teman-teman dia berbentuk cairan gitu ada yang bilang dia adalah nanti kalau mengering itu dia membentuk sebuah kepadatan tertentu gitu ya sebuah membentuk menjadi padat gitu saya juga baru ini membeli ya fix joint ini dan dilapisi yang sangat aman ada yang bilang ini adalah mirip sejenis ini itu mirip dengan apa bahan untuk kutek ya untuk lapis kutek tapi saya gak tau ya mungkin di Arisu nya sendiri dia ada racikan tersendiri gitu ya nah ini katanya itu harus di aplikasikan menunggu kalau bisa mungkin ya teman-teman bilang semalaman atau bagaimana ya jadi kita coba ya coba dulu coba-coba gitu ya kita coba di Wolverine favorit saya ini nah kita pakai ini otomatis nanti hasilnya akan kita tunggu besok ya tomorrow ya apakah dia ini saya mau coba juga ke figur-figur lain yang berjenis plastik ini ya yang mirip-mirip ini semalaman mungkin saya biarkan sedikitnya 24 jam mungkin ya atau mungkin kurang dari itu yang penting memenuhi syarat semalaman dan hasilnya mohon maaf tidak bisa belum bisa kita lihat sekarang nah kita coba saja ini ya kisaran harga ini berapa ya kemarin tuh sepersama ongkir mungkin 30 sekian-sekian ya gitu karena jauh ya lokasinya saya di daerah kota kabupaten malang gitu nah kita coba ya satu lapis pertama kita biarkan ini sampai malam hari nah sedangkan ini tidak cocok untuk ini ya mungkin nanti kita akan silahkan bisa melihat penggunaan ini itu untuk apa sih gitu ya yang sebenarnya gitu ya saya maju kok masih awam ini mungkin hanya melapisi supaya lembab gitu ya permukaan yang sudah dicat atau bagaimana gitu ya karena dia glossy ya saya gak tau ini bahasa Jepang semua gloss tadi atau tulisannya gloss seperti itu oke kalau begitu until next time sampai jumpa di hasil nya ya selanjutnya mungkin pertemuan selanjutnya oke kalau berhasil nah ini saya coba-coba ya saya sudah tanyakan ini aman tidak tidak leleh atau leleh bagaimana ternyata aman insyaallah aman ya semoga dan bismillah ya kalau ini aman saya akan coba ke figure-figure lain termasuk mungkin transformers-transformers atau marvel legend-murve legend yang longgar-longgar gitu ya ini marvel mini nya thank you very much for watching see you later bye selamat menikmati